Ketika membangun aplikasi, terkadang membuat UI itu akan terasa sangat rumi, teman-teman. Terutama jika kita harus mendesain semuanya dari nol. Di video kali ini, kita bakal membahas bagaimana cara penggunaan Chakra UI pada aplikasi Next.js kita. Kita langsung aja buka dari dokumentasinya, teman-teman. Oke, untuk instalasinya sendiri, sebenarnya kita bisa mengikuti dari Framework Guide-nya. Di sini kita pilih yang Next.app. Untuk melakukan instalasinya, kita bisa menjalankan komen yang sudah diberikan, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih, memakai npm, yarn, atau pnpm. Oke, kita copy. Kita balik ke kodingannya. Sekarang kita coba jalankan instalasinya. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke dokumentasinya. Selanjutnya kita perlu melakukan setup dari provider-nya, teman-teman. Di sini kita perlu bikin sebuah file bernama provider.tsx. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal panggil provider sini pada bagian layout kita, teman-teman. Oke, kita buka sekarang layoutnya. Nah, di sini kita tinggal panggil komponen providers-nya. Cepat, providers. Oke, sekarang jika sudah, kita coba sekarang jalankan aplikasi Next.js kita. Oke, langkah selanjutnya. Sekarang kita bisa mulai pasang dari komponen yang sudah diberikan oleh Checker.ioi, teman-teman. Sekarang kita balik ke dokumentasinya. Di sini kita bisa pilih komponen. Nah, kita bisa pilih berbagai macam komponen yang sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu lagi bikin dari 0. Tuh, misalkan di sini kita bisa bikin button. Oke, kita tinggal import button-nya. Terus, gunakan button-nya. Nah, dia punya sebuah props berupa color same. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya mau apa. Atau, misalkan di sini kita juga bisa pilih ukurannya, teman-teman. Mulai dari XS, terus SM, LG, dan seterusnya. Oke, kita sekarang coba. Kita buka patch-nya. Yang ini kita hapus saja. Oke, misalkan di sini kita panggil button-nya. Button dari Chakra UI. Oke, misalkan di sini kita tulis button. Di sini kita panggil color same-nya. Kita pilih warna deal. Nah, teman-teman ya. Terus, kita minta size-nya to LG. Oke, sekarang kita coba. Kita balik lagi ke browser kita. Oke, kita sudah punya sekarang, teman-teman. Buttonnya, seperti itu. Oke, misalkan sekarang kita cari lagi komponen yang mau kita pasang. Misalkan di sini kita pengen pasang semacam akordeon, teman-teman ya. Oke, kita copy saja. Oke, ini kita pindahin saja. Oke, ini kita hapus. Sekarang kita panggil. Kita copy saja dari sini. Oke, box-nya belum ada ya, teman-teman. Jadi, ini kita perlu panggil lagi box-nya. Kita import. Oke, ya sudah. Sekarang kita cek lagi ke browser kita. Oke, sekarang kita sudah ada, teman-teman. Komponen akordeon dari Chakra UI-nya. Oke, jadi gitu saja, teman-teman. Untuk pembahasan bagaimana cara menggunakan Chakra UI pada aplikasi Next.js kita. Gitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Real Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar. Atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video-video.